Sekitar 500 kepala keluarga transmigran di daerah Aiman Kabupaten Sorong, Irianjaya tahun ini akan melakukan panen raya di atas area lahan seluas 900 hektare. Namun demikian masih ada jutaan lahan lainnya yang ternyata belum dimanfaatkan secara optimal. Irianjaya ternyata memiliki areal yang berpotensi untuk pertanian seluas 3,5 juta hektare. Namun hingga kini belum dimanfaatkan secara optimal dan hanya 17 ribu hektare saja yang dimanfaatkan untuk areal persawahan. Selebihnya masih merupakan lahan potensial. Oleh karena itu dalam pelita enam ini, pemerintah akan menempatkan 53 ribu kepala keluarga transmigran. Hal ini diungkapkan oleh Menteri Transmigrasi dan Perambah Hutan Siswono Yudho Husodo saat melakukan panen raya di Irianjaya beberapa waktu lalu. Masa depan Irian bagi pengembangan budidaya pertanian adalah budidaya pertanian skala besar. Bersamaan dengan, bersama, bekerjasama dengan plasma para transmigran. Jadi dengan demikian maka efisiensi dan produktivitas budidaya pertanian bisa baik karena skalanya luas. Sementara itu Pemda Irianjaya sendiri telah menyiapkan lahan seluas 8 juta hektare bagi areal pemukiman transmigrasi. Di samping terus berupaya mengundang investor baik di bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan maupun sektor lainnya guna memanfaatkan potensi yang ada dan sekaligus mengembangkan Irianjaya. Di sini kita mempunyai lahan yang luas. Mari kita usahakan lahan yang luas ini untuk mengembangkan kesejahteraan kita bersama. Untuk musim tanam 94-95 ini diperkirakan akan menghasilkan sekitar 4.000 ton gabah dengan jenis padi yang ditanam antara lain IR64, bosu dan tula atau jenis padi lokal yang tahan mereng. Demikian laporan koresponden RCTI SCTV Steve Dumbon dari Sorong Irianjaya.